Yang pertama, isak tangis keluarga mewarnai kedatangan jenazah Jana Sutisna, warga kampung Cikadu, Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Jana Sutisna merupakan satu dari empat orang yang tertimpa keren di proyek jalur ganda kereta cepat, Jakarta-Bandung, di kawasan Matra Manjat, di negara Jakarta Timur. Suasana duka mengiringi kedatangan jenazah Jana Sutisna, warga kampung Cikadu, Kelurahan Ciburui, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, minggu malam. Almarhum merupakan satu dari empat orang yang tertimpa keren di proyek jalur ganda kereta cepat, Jakarta-Bandung, di kawasan Matra Manjat, di negara Jakarta Timur, minggu pagi. Peti jenazah tiba di rumah duka pukul setengah sebelas minggu malam dengan diangkut menggunakan mobil jenazah rumah sakit Polri. Kalau dari keluarga, tadi hasilnya musawarah semua, mungkin saya akan menunggu pertanggung jawabannya dari keluarga, dari perusahaan untuk masa depan anaknya. Itu yang diharapkan oleh keluarga semua. Mudah-mudahan perusahaan itu bisa mengingat untuk kemajuan anaknya. Karena ini almarhum meninggalkan dua anak. Setelah dipastikan dalam peti tersebut adalah jenazah Yana Sutisna, keluarga kemudian menggelar sholat jenazah yang turut dihadiri warga sekitar. Almarhum meninggalkan satu orang istri dan dua orang anak yang salah satunya masih duduk di bangku SMP. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.